Nah, siap bu, udah. Ya, sudah ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita melanjutkan materi sebelumnya tentang operatif diorganisasi ya, dan proyek seleksi. Kemarin kita sudah bicara sampai kepada benefit of proyek portfolio management ya. Kalau kita memiliki portfolio management dari manajemen proyek ini, maka ada beberapa keuntungan yang bisa dipoleh ya. Antara lain adalah munculnya kedisiplinan. Kemudian memiliki link project selection untuk strategi metri. Kemudian ada prioritas proposal project. Kemudian mengalokasikan sumber daya, keseimbangan resiko dari semua proyek, kemudian justify killing project that do not support strategy. Jadi, memberikan pembenaran kepada proyek yang tidak di-support secara strategi. Kemudian, improve communication and support the agreement on project law. Nah, ini bagaimana kita meningkatkan komunikasi dan dukungan agreement dari tujuan proyek tadi. Kemarin kita sudah sampai di situ. Selanjutnya, kita masuk kepada slide berikutnya tentang portfolio management system. Nah, di dalam desain portfolio management system tadi, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. antara lain ada klasifikasi proyek, seleksi kriteria, tergantung dari klasifikasi, kemudian sumber dari proposal, evaluasi proposal, kemudian managing the portfolio project. Nah, dari materi tadi, sebelum berlanjut, ada yang mau ditanyakan tidak? Kalau ada yang mau bertanya, silakan diisi di chat ya, di sebelah kanan. nanti ibu buka mute-nya, unmute, baru disampaikan pertanyaannya ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, dalam portfolio proyek ini, ada beberapa titik ya. Pertama, ada compliance. Kemudian, operational, ada strategic project. Kalau yang compliance itu must do project, jadi harus dilakukan. Misalnya, hal-hal apa yang seharusnya ada di dalam proyek tadi, dan itu yang membuat proyek ini bisa tercapai sesuai dengan yang direncanakan. Nah, dalam portfolio management system, tadi ada yang disebut dengan seleksi kriteria. Nah, seleksi kriteria ini, ada yang sekitarnya finansial, ada yang non-finansial. Misalnya, kalau yang finansial, ada payback, net relation value, ada internal rate of return. Kalau kita membuat analisa usaha, terutama berkenaan dengan masalah keuangan, di situ akan bisa dihitung NVV-nya itu berapa. Kemudian, IRR-nya itu berapa. Nah, kalau di dalam mata kuliah di visit, itu mestinya ada di mata kuliah kewirausahaan. Ini persoalannya kita tidak ada mata kuliah kewirausahaan yang dikatakan umumnya, hanya ada mata kuliah kewirausahaan manajemen publik. Nah, di dalam mata kuliah kewirausahaan, kita bisa menghitung analisa usaha. uangannya, misalnya, kalau kita mau usaha, kira-kira ini, kapan modal itu akan kembali? Kapan keuntungan itu bisa diperoleh? Berapa keuntungan perbulannya? Setelah, misalnya, kita sampai kepada pengembalian modal, itu juga dihitung. Nah, itu untuk proyek-proyek, terutama yang sepatnya profit. Kemudian, ada yang non-finansial. Ini yang non-finansial. Proyek strategik important to the firm. Nah, ini bagaimana strategi proyek yang bisa mendukung pada pencapaian proyek tadi. Itu non-finansial. ini pun juga harus punya. Itu bukan hanya sekedar hitungan finansial. Secara finansial, ini bisa untung atau modalnya bisa kembali dengan cepat. Tetapi non-finansial juga harus dipersiapkan dengan baik-baiknya. Kemudian, yang kedua, ada multi-weight scoring model untuk melihat sistem management portfolio atau portfolio management system. dengan menggunakan beberapa bobor, resiklisi ya, untuk mengevaluasi proyek. Nah, di sini tadi ada finansial model, finansial model itu ada yang disebut payback model. Ini mengukur waktu pelaksanaan proyek untuk merecover investasi dari proyek tadi. Ini menghitung kapan waktu untuk bisa mengembalikan investasi proyek tadi. Payback model. Jadi, yang dihitung adalah pengembalian investasi. Kemudian, use more desirable solter payback. Dengan menggunakan ukuran-ukuran yang cepatnya lebih singkat dalam pengembalian investasi tadi. Impressive cash flow a key factor in business. Jadi, mesti punya cash flow sebagai kunci dari semua usaha. Ini ada cash flow-nya. Uang masuk berapa, uang keluar berapa, berapa untuk model usaha, berapa untuk biaya operasional, biaya investasi, dihitung semua. Nah, dalam finansial model ini juga ada yang disebut dengan limitation of payback. Nah, ini ignore the time value of money. Jadi, mengambilkan waktu yang berkenaan dengan milik uang. Assume cash in flow for the investment period and not beyond. Dengan mengasumsikan bahwa cash flow tadi, cash in flow. Jadi, cash dalam aliran dari investasi ini perjudianya itu sampai berapa ya. Doesn't consider profitability tapi tidak mempertimbangkan keuntungan. Kalau tadi dalam payback model itu menghitung waktu pengembalian investasi, tapi dalam limitation of payback itu tidak dihitung dari nilai uang, tidak mempertimbangkan keuntungan, tetapi yang dilihat adalah cash in flow. Bagaimana aluran dari alur dari cash ini untuk masa investasi, periode investasi. Dibatas si paybacknya itu sampai berapa lama. Nanti apakah di dalam waktu periode tersebut untung atau tidak, itu tidak dipersoalkan. Dan selanjutnya ada financial model. Nah, financial model ini model the net present value NPV model, tadi kan ada payback model, kemudian ada NPV model. Nah, kalau NPV model, ini juga sama ada di teman-teman ya. Use management minimum desire, rate of return discount rate to compute the present value of all net cash involved. Jadi, positive NPV itu adalah bagaimana projek bertemu dengan minimum kebutuhan pengembalian. Dan eligible untuk mempertimbangkan projek ini bisa berjalan untung atau tidak NPV. Dengan menggunakan perhitungan initial investment, kemudian net cash info for period, required rate of return. Jadi, perhitungan-perhitungan ini dibuat sehingga bisa menentukan ini bisa untung atau tidak untuk sebuah projek. Kemudian kita masuk ke non-finansial strategy kriteria. Kenapa ada non-finansial juga harus diperhitungkan? projek itu selain kita menghitung yang finansial tapi juga non-finansial. Misalnya kalau dalam hal kita mau bikin jembatan 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 yang kita bikin ini misalnya biayanya dari hutang luar loker jembatannya itu jembatan tol yang bisa hutang itu dikembalikan melalui partisipasi masyarakat. Nah, itu harus dihitung kira-kira investasi ini kapan mau kembali dalam jangka waktu berapa lama sehingga misalnya si yang punya projek ini untuk mengembalikan hutang itu butuh waktu berapa lama kemudian uang yang bisa diiproleh dari masyarakat berapa sehingga berapa rupiah yang harus dikenakan pada tarif masyarakat. itu dihitung untuk menghitung finansial keuntungan. Kalaupun bukan keuntungan tapi paling tidak projek ini bukan projek rugi tapi projek investasi yang bisa dikembalikan dan bisa dibayar. Tetapi non-finansial juga penting dihitung. Pertama misalnya terutama untuk projek-projek bisnis untuk menguasai pasar-pasar marketplace ini it's difficult for competitors to enter the market. Untuk membuat si kompetitor juga susah untuk masuk ke dalam pasar sehingga pasar itu kita kuasai ini untuk bisnis. Kemudian untuk mengembangkan projek produk-produk yang memungkinkan yang bisa diperkenalkan untuk menambah pemasaran dan memperoleh lebih banyak profit dari produk tadi. Kemudian untuk mengembangkan core technology teknologi inti yang mungkin digunakan di produk berikutnya. Kemudian untuk mengurangi ketergantungan kepada supplier yang tidak bisa dipercaya. Kenapa bisa ada supplier yang tidak bisa dipercaya? Boleh jadi dalam produksi produk kita kan butuh beberapa raw material yang di supply oleh supplier yang boleh jadi suppliernya itu tidak bisa dipercaya sehingga produk ini memiliki ketergantungan kepada supplier tapi suppliernya tidak bisa memberikan konsistensi supply produk dengan sesuai yang kita minta misalnya. Karena itulah kalau ada kalau kita memiliki tadi ya strategi non-finansial kita akan mengurangi ketergantungan kepada supplier tadi. kemudian mencegah intervensi dari pemerintah atau regulasi bagaimana strategi non-finansial ini supaya tidak terjebak kepada regulasi atau intervensi pemerintah sehingga perubahan kebijakan apapun tidak berpengaruh besar terhadap produksi dan itu yang harus juga diperimbangkan karena itu memang kita harus memiliki strategi. Ada model seleksi multi-criteria ya. Yang pertama ada check-quist model dengan menggunakan data pertanyaan untuk mereview potensial project dan menentukan apakah ini akan diterima atau di project atau di kegagalan menjawab ini relatif lebih penting atau nilai dari potensial project ini dan tidak mengizinkan perbandingan dengan project potensial lainnya. Jadi dengan checklist model ini kita bisa lebih menentukan ini project melanjut atau reject. kemudian kalau dengan multi-weight score model dengan pembobotan yang multi itu dengan menggunakan beberapa pembobotan kualitatif dan kuantitatif untuk mengelip kualitatif proposal project. Katakanlah ini saya yang memiliki project. Project ini kemudian saya tenderkan kepada jasa pihak ketiga. Nah, si jasa pihak ketiga ini melanjutkan proposal. Melanjutkan proposal. Nah, di situ untuk mengerikan proposal ini lain ketiga maka saya gunakan bisa gunakan dua model. Pertama checklist model yang kedua multi weight scoring model. Nah, kalau dengan checklist model cukup dengan mengajukan sesuatu data kekaitan kemudian menentukan di review ya, ini diterima atau di tolak. Tapi, kalau dengan multi weight scoring model, ini dengan menggunakan pembobotan kuantitatif maupun kualitatif. Kemudian membandingkan project tadi, project proposal tadi, dari satu project dengan project yang lain, dari satu proposal yang lain. nanti proposal yang paling bagus, yang kita terima. Kemudian yang selanjutnya, contoh untuk pertanyaan. strategi alignment ya. specific strategy doesn't yeah. Follows. Ini. Ini pertanyaan yang kaitannya dengan strategi atau lainan. Kemudian untuk record misalnya, what business problem does the project solve? Kemudian success metric, how will me share success? Consorsif misalnya ya, who is the project sponsor? Ini kan ada beberapa pertanyaan yang bisa diajukan, kemudian kita nilai. Jawabannya pas dengan keinginan kita. Nah, kalau tidak pas, berarti tidak lanjut di reject. Kemudian, ini sampel selection equation used in practice. Is our organization culture right for this type of project? Ini kita tanya. Malu berkenan dengan culture organisasi atau video ekonisan. Kemudian berkenaan dengan sumber daya will internal resource be able for this project? Kemudian masalah pendekatan will we will or buy? Kita mau bikin sendiri atau mau beli? Ini kan pertanyaan-pertanyaan yang bisa dikantikan. Ini contohnya. dengan project screening metric kita bisa memilih proposal project. Nah, selanjutnya applying selection model. Nah, dalam hal applying selection model di sini ada project klasifikasi memutuskan bagaimana baiknya strategi atau operational project mencocokkan dengan strategi organisasi. Jadi, operational project ataupun strategic project itu harus cocok, harus pas dengan strategi organisasi. Tidak boleh strategi organisasi. ini tapi project yang memutuskan. Karena bagaimanapun project bagian lagi menggunakan. Kemudian ada selecting model. Ini dengan menggunakan weight scoring model untuk membawa project ini lebih dekat dengan tujuan strategi pembedaan. mereduce the number of waste pool project. Mengurangi jumlah projek-projek yang membajir. Kemudian help identity problem for project. Membantu mengidentify tujuan secara menuruh untuk project. Help everyone understand how and why a project is active. membantu setiap orang supaya bisa terlibat memahami bagaimana dan menopat project ini di selanjutnya project proposal. Project proposal ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan mulai dari close and solicitation sumbernya kemudian permintaan dari proposal tersebut siapa within the organization request proposal from external source contractor and vendor jadi proposalnya ini apakah dari darwal atau dari luar kalau dari luar ini apakah contractor atau vendor yang menyelenggara bagaimana cara penyelenggaraannya kemudian attempting proposal and fraction of project priority string require discipline jadi membutuhkan disiplinan responsibility responsibility and respect and loss of power ini di ranking proposal yang sudah di respect tadi di ranking kemudian managing the portfolio to manage portfolio senior management input the priority team responsibility dan disini bisa diatur tentang bagaimana peran manager kemudian dari tanggung jawab project office atau tanggung jawab dari team dari senior project ini ada beberapa contoh tentang bentuk proposal kemudian risk analysis dan selanjutnya managing the protocol tadi ada senior management input apa sih yang dilakukan senior management input ini provide guidance in selecting kpd that are aligned with the organization for jadi ini yang menyiapkan guidance untuk menseleksi kriteria yang sesuai dengan kejuan organization kemudian memutuskan how to balance available resource among kind project memutuskan bagaimana menyeimbangkan antara sumber daya yang ada tadi dengan project yang akan kita mau kemudian the priority team responsibility ini aktivitasnya adalah publish the priority of every project jadi menergitkan prioritas dari setiap projek apa saja yang harus dilakukan prioritasnya kemudian memastikan proses seleksi ini terbuka dan bebas dari pengaruh keperluasan politik jadi tidak dipengaruhi oleh keperluasan politik kemudian menilai kembali the organization goal and priority kemudian mengevaluasi dan progress of current project itu yang dilakukan oleh organisasi sampai disini ada yang mau disayakan silahkan jam jam 10 ibu mau wawancara dengan tegak kuddi sudah buah reklamannya bisa kita kita close dulu aja rekamannya rekamannya di set bu dimana di set ini bu di latih rekamannya ending dulu ya iya terima terima terima